Selamat siang teman-teman semuanya Kali ini kita akan kembali mempelajari cara Scalping menggunakan running thread dan beat over Sesuai dengan permintaan teman kita di video sebelumnya Katanya video yang sebelumnya terlalu cepat Dan kurang detail Oke, mari kita mulai Ini adalah running thread ya Kita akan lihat disini Pembelian yang Ruman banyak Frekuensinya Ini kita pilih MDLN ya Saya lihat tadi ada beberapa kali di HK Oleh Bayar Nah kita entry di 93 dan kita dapat barangnya Kita akan keluar nanti di Area 96, 97 Karena saya lihat tadi itu di 97 itu adalah Area Resistant atau Seller area Oke Coba teman-teman perhatikan Kita harus fokus ke Transaksi yang terjadi di setiap paparnya Jadi kita Antri di 93 Sekarang 93 nya berpindah ke Kanan atau ke over Tapi coba diperhatikan teman-teman Itu tidak terjadi Tekanan jual ya Tidak ada tekanan jual Dari 93 Nah ini adalah Cat 5 menitnya Catnya sudah lumayan tinggi Ya Ini 1 menit Lalu kita Akan lihat Dimana kira-kira Resistannya berada Ini cat 20 menit 30 menit Nah ini kira-kira Resistannya di Area 96, 97 kan Teman-teman bisa lihat sendiri Nah Di 96, 97 adalah Area Seller Seller area Nah kita lihat juga Juga bisa lihat itu Tebal Bitnya Overnya tebal Di 97 Ya Sekarang turun ke 92 ini Tapi masih di Bit Oke Ada yang HK Jadi di 93 Dan ada yang jual lagi Nah sekarang 92 nya menipis Tapi tidak Dihabiskan Tidak dihaki ya Oke kita siap-siap dulu Buat Menjual Tadi saya menggunakan Sisa Saldo Sisa saldo Yang sudah saya belikan Ke barang lain Tadi Tapi cukup lah Untuk kita Sama-sama Bisa belajar Nah sekarang 94 nya udah di HK Kita lihat Apakah dia kuat Buat naik lagi Jadi kita masuk Di sekitar 5% Itu ya 93 Itu 5% Kenaikan dari Harga pembukaan Nah sekarang 96 nya juga Sudah di HK Berarti ada Ada Aksi beli Yang cukup besar 96 Apakah 97 nya Bisa tembus Kalau Nah ini Persen nya Kita udah dapat 4% ya Kalau kita jual Di 96 Kita udah Untung 4% Kalau uang Teman-teman semuanya Sekitar 10 juta Itu artinya Sudah cuan 400 ribu Yang bisa jual Di situ Tapi karena kita ini Pakainya lot kecil Jadi Tidak berasa Tapi cukup Buat Pelajaran saja Ini 96 Masih Bolak-balik Bolak-balik Kayaknya Tidak kuat Buat naik Nanti kita coba Kalau masih Enggak kuat Naik Dia Kita jual Saja Di 96 Ya Kita jual Di 96 Dengan Keuntungan 4% Sekian Jadi teman-teman Harus perhatikan juga Sudah beberapa kali Dia mencoba Untuk menembus Resisten Tapi Tetap Tidak kuat Itu 97 Sudah mulai Di HKK Juga Tapi Ini Resistennya Terlalu kuat Disini Kayaknya Tidak Kuat Buat naik Teman-teman Perhatikan Ini candle Yang sebelah Kiri Itu Itu kan Area Seler Ya Sepertinya Memang Tidak kuat Menembus Resistennya Kita Ambil Keputusan Buat Jual Di 96 Saja Oke Kita Sudah Antri Nah Barang kita Sudah terjual Dengan Persentase Profit Sekitar 4, Sekian Persen Oke teman-teman Kira-kira Seperti itu Cara Scalping Menggunakan Bitover Dan Running Thread Semoga Teman-teman Bisa Terus Belajar Dan Mendapatkan Cuan Dari Pola Scalping Seperti ini Oke Terima kasih Kalau ada Saran Atau Video Yang akan Kita Buat Selanjutnya Silahkan Diketik Di kolom Komentar Dan Happy Juan Semoga Sukses Buat Teman-teman Semua Terima selamat menikmati